Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Abdurrahman Masih di channel Micro Programming Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang Data Type Atau tipe data Nah tipe data ini sangat penting sekali ya teman-teman Untuk mengolah data yang kita ambil Jadi tujuan kita membuat apps aplikasi adalah Yaitu untuk mengolah data Nah data-data tadi berbagai macam tipe data Tapi kalau kita tidak tahu Dan jenis data apa yang kita olah Kita akan kesulitan untuk membuat suatu aplikasi Aplikasinya bagus tapi tidak bisa mengolah data Itu percuma teman-teman Oke langsung saja Data Type atau tipe data Oh iya bagi teman-teman yang belum mempelajari materi-materi sebelumnya Silahkan di pelajari lebih dahulu Oke next Nah data numerik nampai adalah turunan dari Di type objek atau tipe data Nah masing-masing memiliki karakteristik yang unik Gitu ya Nah di python itu ada 12345 ada 5 tipe data dasar Pertama adalah integer Untuk mewakili bilangan minus 1 Kemudian 3 Minus 3 4 5 6 Dan Kemudian ada float Nah float ini Merupakan bilangan real 1,2,7,42,42 Dan pokoknya bilangan-bilangan koma itu kita menggunakan Selanjutnya adalah bulan atau bolehan Ini digunakan untuk mewakili Benar atau salah Benar itu adalah true Kalau salah adalah false Benar diwakili dengan angka 1 Kalau false salah itu diwakili dengan angka 0 Sama seperti bilangan binet Nah yang selanjutnya adalah bilangan kompleks Nah bilangan kompleks ini Contohnya ini 1,0 plus 2,0 Sih Ya itu 1,5 1,5 plus 2,5 Sih Ini Bilangan kompleks Selanjutnya adalah string Ini digunakan untuk mewakili data text Sih Itu yang diberikan bahwa Ada tanda kutipnya Misalnya abcd Disini ada tanda kutipnya Misalnya python atau tanda kutipnya Itu ya Oke naik Nah data diperiksa itu ada Beberapa jenis ini Ini ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9,10,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,12 I itu dilambangkan sebagai bilangan pulang B itu boleh ya atau bundet ada U ada unsigned integer campuran ya ini temen eh ini maksudnya kan mengambang kemudian flood kompleks kemudian Delta waktu objek string kemudian string unicorn jadi kita akan pelajari mungkin beberapa tipe data yang sering kita mencumpai begitu nah ini adalah contoh contoh temen ada satu untuk array yang bilangannya satu sampai dengan satu sampai dengan empat kita print air detail itu adalah integer 64 gitu ya tapi kalau kita type airnya itu ada biasanya kelas nampai indi array jadi kalau untuk keseluruhan airnya yaitu variabelnya itu adalah indi array tapi kalau untuk setiap komponennya ini adalah detail kita coba ya tip kita buat dulu latihan 6 6.ip sama kita import nampai 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 SNC kemudian kita punya variabel gitu tuh variabel nanti dot array nampai 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 n maksudnya saya air 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 pakai plusnya nampain diri ikalau dua seperti ini air air twepuj itu artinya adalah Hai Neda interc for 32 jadi ada Inters x para seperti integer 32 ya di sini udah contoh lagi ya ada AR ada apel pisang anggur kemudian kita detype itu ada U6 ya Nah untuk mengakses apa sih tiap bagian ini datatypenya kita bisa mengambil indeks dari si anggota ini kemudian di sini ada rr2 itu membuat array dengan tipe data array default yaitu int jadi defaultnya kalau misalnya kita mengetikkan 1234 itu defaultnya adalah int tapi kalau kita ingin membuat array dengan data tipe-tipe data lain itu kita bisa memastikan di sini ya kalau disini S berarti membuat array dengan tipe data string kemudian kalau I dia membuat array dengan tipe data integer gitu ya ini adalah contoh-contohnya air air data type ya kita print air ini ini kita buat yang pertama ini atas ya 6 yang kedua ini adalah int 64 64 yang ketiga juga sama nih kemudian ini integer ini terjar s1 sorsori integer string ya ini adalah string maka kita detype itu adalah string kemudian yang terakhir adalah i integer integer nt32 kita buat taruh aja ya oke intral tadi ini defaultnya datanya adalah integer ya teman-teman ya kita terjadi kemudian di sini saya ganti jadi apa halnya adalah pisang-teman kemudian di sini ada lagi kemudian kita print print eh 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 sudah bener ya gitu ya hai 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 ada yang disini ini sudah kenyata ini yang diarai tapi kalau hai 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 hasilnya adalah unsigned internet semuanya nih ada 11 tapi kalau misalnya yang pisang aja misalnya yang pisang kemudian mengakses yang pisang kita ada di indeks ke-0 ya print akhirnya adalah 6-6-6 ini 12345 123456 ini ada ada enam penangkat 123456 Oh ini saya ganti jadi Apple deh ya punya Apple Apple itu oke ada berapa ini indeks ke-1 Oke berubah indeks ke-1 maka dia mengakses apa Oke kita lihat 4 kenapa empat katanya disini ada empat karakter total semuanya itu ada-ada 116 tambah empat Hai aku 2345678910 ini dihitung satu ke-1 ke-1 dan kita ingin membuat Rai ini kan kita ingin membuat Rai ini membuat Rai ini dengan data-nya adalah X-2-nya saya buat code baru ya kemudian saya film akhirnya oke hasilnya adalah oke Oh ini sorry ARR2 ya ini ARR2 ya lihat string ya ini diwakili dengan B1 B2 B3 B4 B5 B5 kemudian kalau kita terima aja ya detainya tim dua detain S1 tapi kalau kita akses lagi mungkin ini diindeks ke 0 oke 0 itu maka hasilnya adalah ya teman-teman oke kemudian kita membuat yang ini PC code ini agak tidak tapi detainya ini adalah ini keempat ya empat ini ini saya ganti i3 ini RR3 ini RR3 ini RR3 ini RR33 ini RR33 ini ini RR33 ini adalah INT32 tapi Jadi kalau ini saya ganti jadi I6, maka hasilnya adalah I8, ini adalah 64, kalau saya ganti jadi 2, ini adalah 16, jadi 2, 4, 8, 16, sedikit warna. Jadi pangkat-pangkatan, selanjutnya adalah membuat array dengan tipe data yang ditetapkan, tadi kita sudah membuat array dengan tipe data yang sudah kita tetapkan, contoh ini ada yang lain lagi, ini array ntflute10, maka hasilnya adalah ini, ini array2, ini adalah yaitu ya, kemudian kalau Oke, tadi kan sudah membuat tipe data ini ya, tipe data kalau ini ya, kita Dibikin 4 ini ada atau ini ada F Hai ya in alaf lupi itu ya atau atau ini ada versi lain cara membuatnya Iya ini air air hai 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 ini ada ARR ini anti-slute anti-slute kemudian saya run ini tidak usah run katanya oh kurang ya jadi ini cara membuat array dengan tipe data tertentu ada gunanya ketika kita mengambil data atau dari bus dan lain sebagainya kadang-kadang tipe datanya itu adalah string tipe datanya kadang-kadang ada yang string karena ketika di jumlah dia akan error itu harus kita berubah dulu ke dalam data next ya ini adalah bilangan string seperti AB dan alfabet lainnya itu tidak bisa ditetapkan sebagai bilangan integer misalnya disini ada alfabetnya A kita itu makasanya dia akan R contoh yang tadi ada alfabetnya ini S kita buat aja ya sip ini copy copy ini saya ganti jadi bayu misalnya ya bayu dengan detailnya A A ini adalah yang tidak bisa itu ya teman-teman lada stringnya disini itu dia tidak bisa tapi kalau kita kembalikan lagi K hasilnya adalah masih tetap sama 456 32 kenapa ini R ini ini ngadu ya alfabet ini ray oke tep oke integer 32 kemudian kopsi tipe data nah ini cara terbaik untuk mengubah data dari array yang ada adalah dengan membuat salinan dari array dengan S type ya jadi perintahnya adalah S type nah fungsi S type ini yaitu untuk membuat salinan dari array sebelumnya kemudian menentukan tipe data selanjutnya itu apa nah tipe data ini menentukan ditentukan menggunakan string seperti float kemudian i untuk integer dan sebagainya atau dapat menggunakan tipe data secara langsung seperti float untuk float ya int atau integer untuk kita coba ya lanjut mengubah tipe data dari float ke integer dengan menggunakan i sebagai parameternya ini kan tadi ada sebuah tipe data ya ada sebuah array dengan tipe datanya float 64 ini kemudian kita eh rubah tipe data ini jadi integer marketer ini kita copy 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 dan ketika kita run hasilnya adalah 232 oke nah ini kita rubah kita rubah jadi jadi ini jadi click Oke hasilnya erot ini, kenapa erot? ini adalah tipe datanya, berarti ini bukan tipe datanya apa? kita mau rubah itu jadi hasilnya adalah, ini kita rubah itu, kita taran lagi, set, nah ini ngambil disini kalau ada area yang di atas, ada area yang ini jadi hasilnya 4567 selanjutnya, ada mengubah tipe dat dari float ke item terdengar menggunakan int tadi kan cuma i aja ya, itu integer unit float ke i ini kan i i32 kemudian langsung dengan menggunakan intnya ini atau ini int ya, hasilnya agak tetap sama kalau ini i8 saya buat, maka ini hasilnya adalah 64 itu ya, sama next mengubah tipe data terdengar dengan menggunakan ball sebagainya parameter ini ini di sini ya kemudian kemudian ini saya kasih box kemudian kemudian kita run error ini sip ya jadi true true false jadi ini true semuanya kemudian di terakhir ada 0 0 itu adalah false ya kalau kita akses 0 kita akses yang sekian dulu dari saya terima kasih mohon maaf apabila ada salah kata apabila sesi-sesi sebelumnya belum dipelajari silahkan pelajari dulu data type ini sangat penting teman-teman untuk bagaimana kita mengolah data oke, jangan lupa share, like, and subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh